Hai guys, it's Prusus Dahlia and this is my another video Aku kaget ya, liat videoku yang tips masuk sekolah itu 2 tahun lalu padahal itu naik viewersnya Aku sih jadi mikir kayak, kalau mungkin ini yang emang kalian tuh banyak kepoin gitu kan Tahun ajaran baru, biasa lah dari generasi dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu kan Kalau di videoku yang 2 tahun lalu itu, kan aku ngasih tips Tapi itu lebih yang emang kita sekolah biasa, face to face ketemu gitu kan Tapi berhubungan dengan sekarang ada new normal, jadi kegiatan kita dibatasin Terus cara kita berinteraksi juga pasti beda Nah, aku juga mau ngasih tips yang ter-update buat yang kepingin punya temen baru Tapi dalam situasi kayak new normal ini So, let's go! Jadi dengan adanya himbawa pemerintah, new normal gitu ya Kan kita pasti membatasi jarak, membatasi interaksi secara fisik gitu kan Tapi aku berharap nih guys, jangan sampai dengan adanya batasan-batasan ini Jangan sampai adanya new normal Itu buat kita jadi generasi yang individualis Buat kita jadi generasi yang kayak Yaudah kan gak boleh deket-deketan, yaudah aku sendiri aja deh gitu Aku harap enggak ya, karena aku masih pengen banget Lihat kita tuh bisa tetap jadi makhluk sosial yang bisa berinteraksi, yang bisa bersosialisasi By the way, aku gak tau ya apakah kalian nih kebanyakan udah bisa sekolah langsung share offline atau masih online Kalau aku pribadi sih, aku sekolah tuh masih online Kemungkinan tuh baru Januari tahun depan Jadi 2021 itu baru offline Semoga bisa lebih awal ya, aku udah kangen sekolah Berarti tahun ajaran ini aku masih online Bahkan MPLS pun di sekolahku itu online juga Nah, kalau misalkan online, berarti segala sesuatu interaksi kita kan lakuin lewat media sosial kan Lewat grup chat atau enggak zoom gitu Tapi biasanya pasti di chat-chat dulu baru kayak berupa video call gitu kan Nah, buat kalian yang pengen punya teman deket Even cuma dari social media Aku punya tipsnya Yang pertama itu adalah tetap ramah Mau kita ketemu langsung, mau enggak Aku tuh sangat amat-sangat menyerahkan kalian untuk tetap jadi orang yang ramah Kayak gimana sih ramah itu yang pastinya kalian memperkenalkan diri kalian Misalkan di grup nih, beberapa orang kayak di awal-awal kenalan diri Halo, aku Dalia dari SMP ini, Salkan ya gitu Dan kalian tuh ya juga ikut gitu loh, ikut kenalan Jadi jangan jadi sider, memperkenalkan diri kalian Karena orang juga pasti kepo dong Orang pasti pengen tau Ini teman kelasku siapa-siapa aja sih namanya Kayak gitu Terus misalkan nih di awal itu gak ada teman kalian yang memulai percakapan duluan Di grup itu Itu gak apa-apa kalian yang duluan gitu Jangan takut untuk jadi pelopor Jangan takut untuk gerak di awal gitu Kan di video yang waktu lalu juga aku udah bilang Kita harus bisa aktif Gak usah takut, mau dibalas, kayak mau enggak Toh apa salahnya gitu, orang mau kenalan Masa gak boleh kan Mulai percakapan duluan gak apa-apa gitu Karena orang pasti juga bisa lihat Wih, dia mulai duluan, kereno gitu Tips yang kedua adalah ikut ngobrol Ketika ada conversation, ketika ada topik di grup chat kalian Ya itu kalian jangan jadi sider juga Kalian berusaha untuk intu di topik Jadi kalian berusaha ngertiin nih Mereka lagi ngomongin apa sih Terus ya ikut aja gitu Misalkan mereka lagi ngebahas tentang SMP-nya mereka Ya ikut gitu ngebahas Oh kalau di SMP aku dulu tuh kayak gini-gini-gini loh gitu Mungkin beberapa dari kita takut ya Kayak habis ngechat Aduh kok gak ada yang bales nih gitu Aku juga pernah kayak gitu guys Kita kayak jadi mikir Gue selalu ngomong apa gitu kok Tiba-tiba hening apa segala macem baru kita muncul Gak usah takut Dan tipsnya itu adalah Jangan memotong pembicaraan orang Kita udah diajarin ya dari kecil Kalau orang ngobrol Kita tuh gak boleh memotong kebrolannya mereka Nah sama juga dengan hal di chat Misalnya temen-temen kalian lagi ngebahas tentang Hobi-hobi mereka gitu Mereka bilang Oh hobiku ini, hobiku ini segala macem Terus tiba-tiba kalian nongol muncul nanyain IG kalian apa Aku gini loh gitu Ya gak salah sih nanyain IG Cuman pas topiknya tuh gak pas gitu Jadi orang bakal mikir Ini orang kenapa sih orang kita lagi ngomongin tentang hobi kok Dia tiba-tiba muncul ngomongin IG gitu Terus ketika kalian lagi ngobrol-ngobrol di grup Pastiin kalian gunakan bahasa yang baik Bahasa yang sopan Jadi kalau baru awal-awal kenal Belajar untuk jaga umum kita juga Jangan terlalu belak-belakan Jangan terlalu bar-bar gitu Tetep tunjukin image yang baik Oke Jadi jangan motong pembicaraan Dan ikutin aja gitu Alur conversation yang ada Ikutin aja topik-topik yang ada Jika awal-awal kalian perkenalan Abis itu pada ngebahas SMP Terus udah selesai nih ngebahas SMP Baru udah mulai ngebahas IG Atau gak ngebahas hal-hal yang lain Terus kalau yang tadi tuh kan tips yang buat digrupkan Maksudnya yang berupa social media yang masih online Nah kalau kalian yang udah bisa ketemu langsung di sekolah secara offline Bersyukurlah Biji Tuhan udah bisa ya Karena beberapa diantara kita yang di rumah nih kepingin gitu sekolah Nah yang udah bisa ketemu langsung Kalian tetep harus bisa memperkenalkan diri Tetep stay high aja Tetep nyapa Tapi berusaha lah untuk kendalikan tubuh kalian Jadi gak usahkan yang dulu tuh biasanya suka nyapanya Terus sambilnya goleb bro Apa tos apa gimana Apa saliman Kalian sekarang tuh berusaha untuk kendalikan tangan kalian Kendalikan badan kalian Apalagi di masa-masa kayak gini ya Beberapa orang tuh kayak parnoan gitu loh Termasuk aku Kalau misalkan kalian di posisi yang pas disalimin gitu Kalian bisa kok tolak Tapi secara halus gitu Bilang aja sambil bercanda gitu Eh gak boleh saliman Aku gak tau apa yang di tanganku Tantar ya gitu Atau gak kalian bisa reflect katupin tangan Karena orang itu juga pasti ngerti kok Oh kan situasi kayak gini Kita emang mau menjaga tubuh kita Kita harus malah gitu kan Terus kalau misalkan kalian di posisi yang nyapa Yaitu coba kendalikan tubuh kalian Bisa kok nyapa tuh sambil tangannya diem aja Eh apa kabar Halo aku udah liat Siapa namamu gitu Terus tetep tunjukin senyuman kalian Mungkin kalian kira Ah tak pake masker gak keliatan No guys salah ya Gitu contoh nih ini Ini aku muka biasa Terus kalau misalkan aku senyum Itu Di sudut mata kita tuh keliatan Dan orang tuh juga bisa tau Apakah kita lagi senyum atau enggak gitu Kalau lagi ketemu Lagi ngobrol-ngobrol sama orang Ya usahakan gitu Tebar senyuman Aku yang di video sebelumnya itu Agak lucu sih Ada yang bilang Aku juga nyuruh untuk senyum gitu kan Tapi ada yang komen Aku gak berani senyum Soalnya gigiku ampong Aku Maaf deh Maksudnya Bukan menyelekan ya Cuma kalian tuh lucu aja gitu loh Ini ada feel Mungkin beberapa diantara kita juga Ada yang ngerasa gak percaya diri Sama senyuman kita Aku tuh juga pernah dulu gitu Karena gigi gue kan Kayak agak maju gitu kan Jadi kalau senyum tuh Ngerasa Lebar banget gitu Bahkan kalau aku ngomong Kadang nih Kayak giginya tuh Kok kelihatan banyak banget Gitu keluar Aku dulu sempet gak pede kayak gitu Tapi Latih lah di rumah Latihan untuk percaya diri Bangun confidence sekalian Dan Dari senyuman itulah Dari kita latihan senyum Itu juga bisa ngelatih Kepercayaan diri kita Orang tuh bisa lihat Wah Oh ini orang percaya diri loh Karena dia Mau senyum gitu Terus misalkan yang kalian Gak pede buat senyum Bersyukurlah Dengan adanya masker Buka kalian tuh Eh mulut kalian tuh Gak kelihatan Jadi yaudah Tetep aja senyum Karena Biar itu nunjukin dari mata Okay Selesai ngebahas tentang ramah Kita lanjut Yang kedua adalah Bangun hubungan Tapi aku mau warning di depan Mau say no Bangun hubungan ini bukan berarti Kayak cowok PDKT Chat ke cewek Atau gak cewek Chat-chat cowok gitu ya Menurutku itu centil sih Aku bukan bangun hubungan yang kayak Gimana Gitu Tapi lebih bangun community Ya Jadi Itu juga Balik ke awal Ikut ngobrol dalam grup Jadi Temen-temen kalian tuh juga tau Oh ada si ini tuh aktif ngomong Tapi aku tau ya Mungkin beberapa orang juga Ada yang kesusahan gitu Buat Ikutin topik di grup Kadang Apalagi misalkan yang Pindah sekolah beda daerah Mungkin temen-temennya itu Pada ngomong pake bahasa daerahnya Dan kalian gak ngerti sama sekali It's okay Untuk diem aja Tapi ketika ada celah Mereka pas lagi ngomong bahasa Indonesia Dan kalian ngerti Ya udah ikut masuk gitu loh Jadi jangan bener-bener diem Kalian tuh jadi saider ya Case kedua Contoh Yang kalian cewek-cewek suka kpop Atau kidrama gitu ya Biasanya kan kalo ngomong di grup Cowok-cowok pedang Ini kenapa ya Nah kalo kayak gitu It's okay Yaudah kalian PC aja gitu Biasanya lebih nyambung juga ngobrolnya Lebih gampang juga kenalannya Kayak udah tau loh Topik-topiknya bahasannya tuh bakal apa sih ya Pasti seputaran kpop kan Tapi ya itu aku menyarankan lagi Kalo emang mau PC Itu yang sama jenis ya Jadi cewek-cewek Cowok-kecowok gitu Kalo yang lawan jenis tuh Kenapa aku tidak menyarankan Karena menurutku Beberapa orang Bukan beberapa lagi sih Hampir sebagian besar ya kayaknya Itu kalo di chat sama lawan jenis Yang belum terlalu kenal Kita kayak Lo belum tau gue Gue belum kenal lo juga Lo ngapain ngechat-chat gue gitu Apalagi namanya PC Personal chat Itu malah kesannya personal gitu Jadi kalo kalian emang mau kenalan Sama yang lawan jenis Ya kenalan aja di grup Gak apa-apa Jadi kalian ngobrol di grup Kalian juga bisa follow-followan IG Abis itu Poin yang ketiga Itu ngelanjutin poin yang kedua Kan ngobrol di grup Otomatis orang tuh kepo ya Liat profile kita Nah Liat profile kita Kita bisa loh Merepresentasikan diri kita Contohnya yang suka selfie Yang suka foto-foto Ya pasang muka kalian Di profile Karena orang pasti kepo dong Ini yang aku ajak chat Mukanya kayak gimana sih Temen sekelas punya Mukanya kayak gimana sih gitu Cuman kalo emang Kalian yang gak terlalu suka foto Yang gak banyak fotonya Mungkin gak pede foto gitu Yaudah it's okay Kalian bisa profile kalian tuh Kalian pake hal yang kalian suka Hobi kalian Sukaan kalian apa gitu ya Jadi contoh nih Kalian yang suka sama kucing Ya tunjukin aja foto-foto kucing gitu Atau gak Kalian yang suka Dantang alam Atau estetik-estetik Pakailah profile itu Sebenernya Hal yang simple Gak terlalu ribet Dan gak terlalu banyak Cuman intinya ngomong di grup Aktif Terus tunjukkan diri kalian Itu bikin kalian lebih banyak dikenal orang Dan orang tuh juga Mau gitu loh Kenalan sama kalian Kalo kalian aktif Semoga tips-tips yang ada Bisa membantu kalian Biar lebih santai Lebih enak Lebih gampang Dan lebih smooth gitu ya Kalo misalkan mau temenan Sama orang-orang baru Jadi Kita semangat terus ya Sekolahnya Baik yang udah offline Ataupun yang masih online Kita berjual bersama-sama Oke And ya Itu aja untuk video hari ini Hope you guys like it And see you guys on my next video Bye-bye 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 Bye-bye